Menurutkan daerah Republik Indonesia setelah menuntaskan naskah akademik pengusulan amendement UR 1945 paling tidak ada tiga isu yang diusulkan oleh DPD saat ini yaitu tentang penguatan sistem finansial kemudian kedua penguatan lembaga perwakilan dan ketiga adalah penguatan otomi daerah Nah, salah satu isu yang cukup kontroversial dan hangat diperbincangkan di kubik baru-baru ini menurut saya adalah tentang usulan calon presiden independen atau calon perseorangan Nah, ini merupakan momentum yang cukup strategis saya kira karena kita tahu selama ini proses seleksi yang didominasi yang menjadi hegomoni partai-partai selama ini itu sangat transaksional, oligarkis dan tertutup tidak transparan sama sekali Jadi munculnya usulan tentang calon presiden independen ini merupakan salah satu bentuk interupsi demokrasi dari rakyat untuk menyehatkan sistem seleksi di benar rakyat sama ini hanya terlibat dalam proses eleksi pemilihan dari calon presiden yang telah ditutupkan oleh partai Selain itu juga untuk menyehatkan partai agar partai politik berbenar untuk memperbaiki internal partainya Tetapi menurut saya juga calon presiden independen ini juga harus memiliki persyaratan yang cukup berat sama beratnya dengan yang diatur di dalam partai politik Selain itu juga yang juga penting menurut saya usulan tentang calon presiden independen ini secara komprehensif barangkali adalah pembangunan konstitusi itu adalah merupakan dalam bentuk satu paket penguatan simpulensial Jadi calon presiden independen ini harusnya dipaketkan dengan piranti, memperkuat piranti presiden independen kita seperti pemilihan hak itu bagi presiden kemudian kedua penguatan kelembagaan dan kewengan DPDRI ketiga perlu penyederhanaan konfigurasi DPR Jadi kesimpulannya adalah kita meletakkan usulan calon presiden independen ini adalah dalam konteks untuk mengokokkan untuk memperjelas sistem presidencial kita yang masih rancu melalui amelmen konstitusi kelima ini dan lebih lengkapnya bisa dibaca di update Indonesia atau berita di Indonesia Mesitut yang terbaru bulan ini Terima kasih